Halo teman-teman bersumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan meng-review suatu livery terbaru dari PO Pesona Indah yang dalam kesempatan kali ini membuka rute akap ya atau divisi akap dengan menggunakan jetbus 3sdd atau double dagger dengan mesin Volvo b11r Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketunggilan video terbaru dari saya oke untuk penampakan bisnis seperti ini ini terkesan simpel sekali ya untuk liverynya ini liverynya pure dari editor saya untuk liverynya dan untuk semacam sticker ini ada yang dari Google dan ada juga yang dari grup ya untuk strippingnya ini keseluruhan dari saya untuk strippingnya ini dan terlihat disini sangat simpel biasa sekali ya untuk liverynya karena sesuai dari tema bus ini adalah simpel dan elegan tidak terlalu rame ya karena supaya di kelihatan itu kayak bis-bis di Eropa gitu ya untuk bis sekelas double dagger itu untuk liverynya itu cukup simpel sekali ya tetapi untuk kenyamanan fasilitas itu elegan banget ya begitupun yang diterapkan di armada divisi akap dari PO pesuna indah ini ya dan disini untuk stiker di kacanya cukup simpel biasanya kan kalau divisi paris nyata itu rame ya tapi ini cukup simpel hanya ada tulisan Volvo V11R sama ada stiker ini ya beli tiket online di aplikasi persona apps ya untuk beli tiketnya ini dan langsung saja kita akan mengreview suatu liverynya ini ya untuk liverynya dari depan di atas sini ada tulisan Z3 plus SDD dan dibawahnya ada formasi seatnya ya seat 111 atlias social distancing dan untuk di topinya ada non-ekonomi dan jurusannya ya Madiun Jakarta lalu dibawahnya itu ada Voyager dan ada tulisan Madiun Jakarta ya Tawangmangu jadinya nanti lewat begonungan di Tawangmangu terus di Magetan ya untuk di strobo nya disini berwarna biru simpel ya ini strobo nya tidak terlalu neko-neko atau RGB dan disini di samping bagian kanan ada tulisan beli tiket online lagi ya dan dibawahnya trayek disini ada semacam kaligrafi yang terbalik dari luar tetapi enggak terbalik dari dalamnya ini berfungsi untuk supaya sang driver itu tidak lupa yang membaca bispunan kita lihat dari interior seperti ini untuk dari interior terlihat tidak terbalik ya tetapi untuk dari eksterior disini terbalik Hai dan untuk dibawahnya ini sini ada tulisan persona indah ada diatasnya itu ada Volvo B11r ya Hai dan kita bergeser ke bagian samping untuk bagian samping disini seperti yang saya jelaskan tadi di awal video disini ada tulisan Volvo B11r 430 HP ya lalu ada logo dari beli tiket online dan ada ada tulisan persona indah serta safety is our priority lalu di bagian tengah bagian bawah disini ada tulisan antar kota antar provinsi Hai dan di sebelah belakang ini ada tulisan akap ini yang saya lupa dalam delivery ini tuh belum ada tulisan PT nya ya belum terdapat PT saya baru ingat tadi di saat review ini dan saya lupa untuk memberikan tulisan PT dari persona indah ini disediakan PT nya persona indah sejahtera ya tetap balikan karena disini agak silauh Hai Oke untuk belakang atau berita nya seperti ini ya di sini ada tulisan Z13 plus SDT dan ada tiket online lagi dan ada logo hati putro non-economy Madiwin Jakarta lalu ada hotline nya disini dan ada tuh logo dari hati putro dan polko b12r dan polko b12r dan di bawahnya ada nama PO ya disini ini kapatnya masih kosong tidak ada speaker atau kata-kata apapun masih polos ya karena ini baru mau launching setelah beberapa armada ya ini baru satu armada yang mengisi dari divisi akap ya langsung menggunakan bis double deker dengan mesin polko b12r wah keren banget ya dan disini untuk stiker atau bagian kanan dari livery ini masih sama ya sama kayak bagian diri dan disini untuk interiornya seperti ini untuk TV kecilnya diisi dengan musik adilai semuanya biasa livery eh livery plat ae itu seperti ini Hai lalu kita cek untuk setnya atau kursinya Hai untuk kursinya seperti ini ya ini perpaduan warna hitam ababu dan biru Hai sebenarnya waduh disini ini untuk sleepernya masih Hai berantakan ya warnanya Hai tapi enggak papa kalau masalah sip gini enggak papa ya karena jarang diperhatikan yang diperhatikan diperhatikan itu yang di luarannya untuk set itu Hai di sini setnya sudah ada dari logo pesona indah ya untuk setnya disini dan untuk teksturnya seperti eh yang kemarin ya referi dari Mas Ilham yang kita review itu untuk sitnya ini Hai ya kurang lebih sama karena sitnya juga sit satu-satu dan dibawah ini satu-satu juga hai 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 dan mungkin kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya nanti ini saya sertakan untuk link pembuat dari mod ini silahkan kalian hubungi untuk authornya Hai dan belakang yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata-kata saya mohon maaf saya Fabrizabtian channel salam busit mania